Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kita akan membuat sebuah tutorial cara H-Reset cara H-Reset iPhone berbeda dengan reset iPhone ya ini reset seperti ini kita reset ya misalnya kita mau reset iPhone seperti ini kalau H-Reset itu berbeda bosku berbeda dengan cara misalkan VSID error jangan langsung repeat kalian H-Reset dulu yang pertama kalian iCloud ini bahasanya kosong ya kosong, iCloud kosong keluar dulu baru H-Reset tekan tombol volume atas satu kali volume bawah satu kali dan tekan tombol power tekan tombol power ini yang lama sampai keluar logo iPhone nah ini tekan tombol ini sekali tombol bawah sekali dan tekan tombol volume seperti ini ini tombol power ya tekan tombol power cuma satu tombol saja tekan sampai keluar seperti ini dia akan keluar sampai keluar logo itu baru kita lepas kalau sudah keluar logo lepas kita tunggu sampai keluar menu nya seperti ini ya ini fungsinya misalkan VSID kalian error LCD macet-macet ini H-Reset nih H-Reset ini lebih ampuh dari kita reset di pengaturan ini itu fungsi H-Reset itu seperti hardware nya misalnya problem kayak gitu kayak VSID misalkan kita iPhone kita VSID error seperti ini misalnya mau VSID ini gak bisa ini kan bisa kalau misalnya gak bisa kita H-Reset dulu jangan kalian repair dulu H-Reset dulu mana tahu dia oke kebanyakan dia oke ya karena iPhone ini dia kerusakannya minim VSID itu biasanya kerusakan pas waktu ganti LCD ataupun ganti kamera itu yang penyebab utama rusak VSID dan ataupun gagal update ya gagal update iOS misalnya ini masih iOS 14.6 kita update iOS 15 itu jadi error misalnya VSID kita itu jangan langsung di repair kalian H-Reset dulu seperti saya bilang tadi kebanyakan itu oke oke seperti semula karena dia cuma error aja human error jadi kalian H-Reset aja dengan 3 tombol ini seperti ini ya tekan tombol ini dan tekan tombol ini sampai keluar logo tunggu sampai keluar logo sekali lagi saya jelaskan biar kalian paham nah seperti ini udah mati tombolnya tunggu aja sampai keluar logo baru lepas tombol powernya oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati